Ketika saya percaya orang Kristen, Yesus itu disarib. Saya dengan lantang berani berkata, sudah kamu tutup Alkitab itu Yesus, pasti disarib. Kalau sekedar mencari fakta sejarah, ngapain kita harus membanding-bandingkan kitab tuji kita dengan kitab tuji orang lain? Pungg sama-sama kepercayaan. Ketegasan Dr. Bambang Nur Senat Tutup kitab sucimu, ku tutup kitab suciku. Yesus pasti mati disarib. Ulasan ini penting dan menarik. Saya mendorong kepada Bapak Ibu Saudara, baik dari kalangan Kristen maupun dari luar kalangan Kristen, berkenan meluangkan waktu menonton sampai tuntas. Sebelumnya, mari kita saksikan penjelasan Dr. Bambang Nur Senat berikut ini. Ketika saya percaya orang Kristen Yesus itu disarib, saya dengan lantang berani berkata, sudah kamu tutup Alkitab itu Yesus, pasti disarib. Kalau sekedar mencari fakta sejarah, ngapain kita harus membanding-bandingkan kitab tuji kita dengan kitab tuji orang lain? Tunggu sama-sama kepercayaan. Bagi yang percaya, monggo. Bagi yang tidak percaya, itu kan bukan berarti bagi dia. Makanya, saya membuktikan Yesus disarib. Itu tulisannya Cornelius Tacitus. Itu tulisannya Flavius Josephus. Josephus itu orang Yahudi, bukan orang Kristen. Cornelius Tacitus itu orang Roma, bukan orang Kristen. Dan mereka tidak menerima Yesus. Tapi, mereka mengatakan Yesus disaribkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Baru di abad ketiga, itu pengembangan dari sektor gnostik namanya Basilides. Muncul teori yang disaribkan itu bukan Yesus, tapi Simon dari Kirini. Itu baru abad ketiga. Nah, kalau baru abad ketiga dari peristiwa, berarti kan lebih dari 270 tahun setelah peristiwa. Lagi secara historis, tidak ada artinya, Diponegoro itu matinya di Sulawesi. Kemudian fakta sejarahnya ada pertama sumber primer. Diponegoro sebelum bafat itu menulis namanya babat Diponegoro yang ditulis di Menadu. Ada bukti lagi komunitas Jawa Tondanuk. Yaitu murid-muridnya Kiai Mojo. Sekarang masih ada jatuh di Tondanuk kok pakai bahasa Jawa. Itu karena memang keturunan ya Kiai Mojo. Itu kan bukti sejarah. Sumber primer, sumber sejaman. Kan begitu kan? Nah, nanti kemudian 300 tahun kemudian, ada orang mengatakan, dia menerima wangsit dari dunia gaib, bahwa Diponegoro itu matinya di Madura, misalnya. Lu ini apapun yang nilai sejarah, tapi saya tidak pernah mau urusnya agama orang. Saya hanya ingin membangun kepercayaan kepada orang Kristen, bahwa imanmu itu bukan sekedar klem secara sepihak. Ketika pengakuan iman sepanjang abad mengatakan, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, itu artinya apa? Kredo iman kita itu dibuktikan oleh fakta sejarah. Oh, jelas sekali, di jaman siapa Yesus wafat? Bukan di kerajaan antah berantah, tapi jelas pahli negeri Pontius Pilatus, Anda bisa membaca tulisan-tulisan Romawi Yunani dari Flavius Josephus dari penulis-penulis Romawi yang sejaman, misalnya Plinius the Younger, Plinius the Elder. Itu kan ahli-ahli sejarah Romawi saat itu. Semuanya mengenal siapa Pontius Pilatus. Ketika Anda mengatakan Yohanes Pembaptis dibunuh karena peristiwa Yerudes menikahi istri saudaranya, tercatat dalam Alkitab. Tapi Anda juga bisa membaca catatan ini di Yosefus, sejarawan Yahudi. Jadi, sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Saya tidak pernah mengurus agama lain. Tapi ini kan mirip-miripan. Kemiripan itu memang terjadi karena sejarah. Anda tidak bisa gugat saya karena apa. Sejak abad ketiga, memang ada teori Yisus tidak disalib. yang disalib pusing mongkir ini. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari hambanya Dr. Bambang Lorsena yang begitu jelas, tegas, lugas, dan tuntas. Dari apa yang menjadi pemaparan beliau semakin menunjukkan dan membuktikan bahwa Dr. Bambang Lorsena satu persen pun tidak ada keraguan dan senantiasa berpegang teguh dalam iman yang kokoh bahwa Yesus itu benar-benar mati dengan cara disalibkan. Kenapa konfirmasi penegasan seperti ini sangat penting? Tentu kita tahu bersama. Ada keyakinan, keimanan, kepercayaan, ada doktrin, ajaran, pengertian, pemahaman yang bersumber dari kitab suci kelompok tertentu yang memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa Yesus itu tidak mati disalibkan. Saya mau tegaskan fakta-fakta yang begitu banyak menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan. Sedara dikasih Tuhan, tadi kita sudah menyimak penjelasan dari hambanya Dr. Bambang Torsenha. Dimana beliau berkata, silahkan tutup kitab sucimu. Saya tutup kitab suci saya. Karena kitab suci itu berbicara tentang keyakinan dari siapa yang meyakininya. Sebagai contoh, saya sebagai orang Kristen, saya meyakini kitab suci Kristen. yaitu Bible atau Alkitab. Tantangan yang dilontarkan oleh Dr. Bambang Torsenha berani memberikan penegasan, silahkan tutup kitab sucimu, ku tutup kitab suciku, Yesus itu benar-benar mati dengan cara disalibkan. Dengan kata lain, Dr. Bambang Torsenha mencoba mencoba untuk lebih berpikir objektif. Keyakinan akan kitab suci masing-masing bisa dinilai oleh orang yang berbeda keyakinan sebagai sebuah klaim subjektif. Itu yang menjadi fondasi dan dasar dari Dr. Bambang Torsenha berkata, tutup kitab sucimu, ku tutup kitab suciku, Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan. Karena Dr. Bambang Torsenha bisa menunjukkan dan membuktikan selain dari informasi fakta dan data Alkitab, memang dari fakta historis, fakta sejarah, Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan. tadi beliau telah menyebutkan beberapa nama dari sejarawan abad pertama yang mana mereka bukan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Salaam tapi mereka memberikan kesaksian bahwa Yesus benar-benar mati dengan cara disalib pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. saya tidak akan panjang lebar mengulas apa yang sudah disampaikan oleh dokter Bambang Nur Sena karena saya harus berkata beliau adalah guru bagi kita dan kita harus dengan rendah hati mau atau senang suka bangga belajar dari beliau tetapi saat ini sekalipun dokter Bambang Nur Sena sudah menjelaskan dari fakta-fakta historis fakta-fakta sejarah bahwa Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan fakta-fakta Alkitab juga turut membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan sangat banyak Bapak Ibu Saudara kalau kita seroti dari surat Alkitab bisa dari fakta nubuat betapa banyak yang nubuat terkait dengan Yesus termasuk juga terkait dengan nubuat akan kematiannya itu dikenapi dalam diri Yesus di nubuatkan dalam perjanjian lama dikenapi dalam diri Yesus ada juga fakta-fakta spiritual bahkan yang sudah tertera tertulis dalam kitab bagaimana mereka mengalami perubahan hidup yang radikal oleh karena mempercayai dan menerima Yesus sebagai Tuhan Raja Pemimpin Penguasa dan Juru Selamat dalam hidupnya saya kasih contoh salah seorang dari 12 murid Yesus bernama Yakobus saudara dari Yohanes Aracemideus sampai mati dibunuh dengan pedang nanti murid-murid yang lain yang akhirnya percaya kepada Yesus seperti Stephanus sampai mati dilepari dengan baju tetap setia memperjuangkan imannya oleh karena sejak percaya kepada Yesus mereka mengalami perubahan hidup tetapi yang saya tunjukkan saat ini lebih runut bapak ibu saudara ada juga yang disebut dengan fakta saksi mata saya berulang-ulang berkata siapapun yang suka ngecek yang banyak bicara membuat klaim di tahun 2000-an dimana mendolak Yesus tidak mati disalibkan atau klaim-klaim bombastis yang lain saya mau kasih tahu saksi mata yang menyaksikan langsung bahwa Yesus itu benar-benar mati dengan cara disalibkan adalah hal yang harus lebih dipercaya daripada pengakuan-pengakuan orang-orang jaman sekarang kesaksian dari saksi mata itu lebih meyakinkan lebih akurat lebih dapat diandalkan dan dapat dipercaya saya akan tunjukkan beberapa untuk kita sangat banyak sebenarnya bapak saudara yang pertama Simon dari kirene Simon dari kirene ini bukan saja melihat langsung betapa beratnya proses penyelipan yang dialami oleh Yesus tetapi ia juga merasakan betapa beratnya memikul salib hal itu dikarenakan ia dipaksa untuk memikul salib Kristus itu nanti bisa terlihat dari Matius pasal 27 ayat 32 Markus 15 ayat 21 Lukas 23 26 kedua perempuan-perempuan Yerusalem perempuan-perempuan ini adalah perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia perempuan Yerusalem itu diantaranya Maria Magdalena Maria Ibu Yakobus dan Yusuf dan Ibu anak-anak Sebedius tentu mereka adalah saksi mata yang berlian Kristus salib coba bandingkan dengan Matius 27 ayat 55 sampai 56 bahkan saksi kebangkitan Kristus pertama kali juga dilihat oleh sebagian perempuan Yerusalem ini yaitu Maria Magdalena dan teman-temannya bandingkan dengan Matius 28 ayat 31 ketiga kepala pasukan saksi berikut yang melihat Tuhan Yesus benar-benar mati di atas keusahaan adalah kepala pasukan ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan mati kepala pasukan itu tersadar dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dia berkata sungguh orang ini adalah anak Allah Markus 15 ayat 39 keempat Yusuf orang Arimathea peristiwa penyari-penis juga disaksikan oleh Yusuf orang Arimathea yang juga termasuk seorang anggota bajeri sebesar terkemuka jadi Yusuf ini adalah orang pintar disegani dan terpandang namun ia termasuk orang yang menantikan kerajaan Allah ketika Yesus sudah mati dan tidak dikubur dialah yang menghadapi lakus dan meminta agar jasad Tuhan Yesus dikuburkan Markus 15 ayat 42 sampai 47 orang banyak tentu penyaliban Tuhan Yesus disaksikan oleh orang banyak sebab sebagian dari mereka tidak penyalibkannya orang banyak ini selain mereka yang percaya juga mereka yang menyalibkan dia termasuk juga pemimpin Yahudi dan prajurit itu bisa dibandingkan dari Matius 27 ayat 39 sampai 42 Lukas 23 ayat 35 ayat 38 sampai 49 saya tidak panjang lebar fakta-fakta Alkitab ini yang yang begitu banyak saksi mata melihat bahwa Yesus itu benar-benar mati dengan cara disadil tetapi jangan lupa setelah dikuburkan pada hari ketiga babkin dan antara orang mati setelah itu menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-murid dan kepada banyak orang dan setelah itu dia pun naik ke surga menjadikan tempat bagi saudara dan saya yang percaya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat Tuhan Yesus berkati amin